Ditemani kedua anaknya, Gubernur Anies melakukan atau memeriksa revitalisasi Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada minggu sore. Anies mengatakan revitalisasi JPO telah memasuki tahap akhir, yakni pemasangan atap dan kelistrikan, dan rencananya pada akhir Januari, JPO telah siap beroperasi. Ia ingin revitalisasi JPO selain ingin menghadirkan fasilitas publik yang memiliki berbagai fungsi, juga memiliki nilai artistik, juga bisa menjadi wadah ekspresi dan budaya warga Jakarta. Selain JPO Gelora Bung Karno, ada dua JPO lagi yang sedang direvitalisasi sejak 1 November lalu, yakni JPO Transjakarta Senayan dan JPO Pol Dameterjaya. Pada hari ini saya melihat perkembangan terakhir, saya ingin memastikan bahwa mereka yang jalan di sini punya pengalaman yang unik. Tadi ada beberapa hal yang saya minta untuk diubah, karena saya ingin agar warga lewat bukan sekedar mau menuju halte busway, tapi dia merasakan pengalaman.